Halo guys, balik lagi dengan gue Ongsumangpulu dan di video kali ini gue bakal share untuk leaks terbaru dari cookie rank kingdom yaitu untuk cookie-cookie yang kemungkinan bakalan rilis untuk di next update dan kemungkinan juga kita bakalan mendapatkan episode terbaru guys dan entah kenapa untuk leaks ini gue bener-bener yakin banget sih walaupun gak 100% karena kalian bisa lihat disini untuk event dari si fortune cookie atau si profit cookie ini cuma 11 hari lagi guys, 11 hari 19 jam ini bener-bener cookie event yang untuk durasi waktunya itu sebentar banget cuma kayak 12 hari doang dan setelah itu bakalan digantiin dengan cookie event yang baru dan juga bertepatan dengan untuk cookie gachanya disini untuk gacha fitur cookie spesialnya untuk pinecon cookie ini tinggal 11 hari juga yang artinya untuk gacha fitur spesialnya ini bakalan kosong dan juga untuk cookie eventnya nanti itu bakalan kosong juga guys jadi kemungkinan ada 2 cookie yang bakalan ngegantiin dan untuk cookie cookie yang ada sekarang dan sekarang kita langsung aja untuk bahas leaksnya let's go oke untuk leaksnya ini sumbernya gue ambil dari CRK News dan ini dia bener-bener leaker yang trusted ya dan ya walaupun gak 100% akurat cuman untuk CRK News ini 80-90% itu biasanya akurat banget guys untuk leaksnya dan disini kita langsung bacain aja yang pertama yaitu di tanggal 1 Januari jadi dia nge-tweet CRK leaks cookie epic yaitu prophet cookie dan dia tau duluan untuk untuk cookie selanjutnya yaitu si prophet cookie dan untuk dia itu walaupun ngeleaksenya itu middle bombing cuman ya salah di ininya doang nama skillnya tetap 7 prophecies prophecies dan untuk next cookie selanjutnya dia itu ngeleaksenya yaitu legendary cookie yaitu moonlight cookie guys dan yaitu middle magic dan untuk nama skillnya yaitu night skydream nah ini gue juga sebenarnya udah dapet bocoran untuk skillnya kayak gimana cuman ya itu gue kurang yakin guys kalau misalkan untuk skillnya cuman ya nanti untuk skillnya nanti kita bakalan lihat nanti aja lah kalau misalkan udah rilis ya dan selanjutnya dia nge-tweet lagi disini CRK leaks yaitu cookie epic yaitu milky way cookie dia itu front charge dan ini kemungkinan yang bakalan ngegantiin untuk yang di cookie apa gacha banner spesial untuk si pentagon cookie yaitu ini kemungkinan bakalan milky way jadi untuk si moonlight cookie ini bakalan ngegantiin si prophet cookie guys untuk di cookie event dan selanjutnya disini yaitu nanti bakalan ada the buff terbaru namanya itu tired dan ini bakalan digunain di episode 15 city of wizard jadi kemungkinan kita bakalan mendapatkan episode terbaru namanya itu city of wizard dan unknown in episode 16 is also related to city of wizard jadi dia masih belum tahu apakah episode 16 itu bakalan relate sama city of wizard yang jelas dia disini untuk leaks-nya city of wizard itu ada di episode 15 dan selanjutnya disini yaitu milky way may also be a super epic he is the unknown blue and purple cookie is the lake episode 15 cut skin he design look very legendary like whoever this world left fitur cookie banner empty blueberry pay and sugar glass could possibly fill the spot instead jadi untuk si milky way ini kemungkinan juga bakalan jadi super epic epic yang dibawah tadi dia itu ngeleaksnya epic tapi bisa jadi kemungkinan untuk si milky way itu super epic guys dan untuk yang di banner cookie spesial itu kan kosong jadinya nah itu bisa bisa jadi digantiin sama si blueberry pay atau sugar glass kalau nggak salah blueberry pay sama sugar glass itu udah rilis di oven break dan ya ini masih leak sih bisa percaya bisa enggak cuman ya kita tunggu aja ya untuk si milky way ini katanya bisa jadi superepik atau kalau misalkan superepik berarti di legendarinya Moonlight bakalan rilis atau enggak gua masih belum tahu sih yang jelas untuk di cookie event itu am cuman satu kayaknya guys kalau nggak ya legendary si Moonlight email kuenya jadi epic atau si omelnya nggak jadi rilis dan cookie epicnya yaitu si milky way jadi untuk yang untuk banner yang yang biasa itu bakalan diisi sama cookie lain guys karena untuk si Moonlight itu nggak mungkin jadi epic ya atau superepik kayaknya bakalan jadi legendary juga schedule has been upset in some way determine info shot Moonlight rilis with prophet with milky way on 19 tanggal 19 Moonlight is no actually on the Oke jadi untuk si Moonlight sama si milky way kemungkinan bakalan bersamaan di tanggal akhir-akhir 19 kayaknya guys dan disini juga katanya from another source di pripa telegram event similar to black per island will be at with Moonlight update jadi di Moonlight update nanti itu bakalan sama kayak black percookie nanti kayak ada islandnya gitu namanya itu galaktik Quest dia punya minigames juga terus ada multi land platform like BTS terus ada apa nih Oh giant potion no longer use milky way cookie story jadi ada milky way cookie story juga Wah ini berarti sama hampir sama ya kayak kefir dan juga em black percookie jadi kemarin kita ngiranya itu untuk siang si Captain caviar itu bakalan jadi superepik tapi ternyata dijadiin epic dan legendarinya yaitu si black percookie nah kemungkinan untuk si Moonlight cookie juga sama dengan juga si milky way jadi untuk Moonlight nya jadi legendary dan milky way nya jadi cookie cookie epic tapi cookie epicnya bakalan bagus banget sih katanya itu yang gua baca untuk skillnya itu kayak ada meteor meteornya gitulah ya kita tunggu aja untuk milky way dan juga si Moonlight cookie kayak gimana skillnya ini bener-bener gue excited banget untuk kliknya dan ini kemungkinan juga bakalan bertepatan dengan second anniversary dari kukiran kingdom di Januari tapi kalau misalkan nggak bersamaan untuk yang anniversary nya kemungkinan bakalan di Februari guys Oke jadi itu dia untuk kliknya bener-bener gua bener-bener pengen banget kalau misalkan si Moonlight cookie release terus milky way juga kayaknya ini bagus banget dan kita mendapatkan episode terbaru di episode 15 16 masih belum tahu apakah bersamaan realis dengan episode 15 jadi kita tunggu aja ya jadi segitu aja untuk klik kali ini jangan dipercaya juga 100% ya gua percaya 90 80% lah untuk Lex ini jadi kemungkinan aja ini bakalan bener-bener untuk rilis si Moonlight cookie dan juga milky way dan segitu aja untuk video kali ini semoga kalian suka dan videonya gue awang thank you sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati